Usai melakukan kegiatan belusuan di Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Jokowi kembali melakukan kegiatan belusuan ke pasar tradisional, yakni pasar lokasi binaan atau Lok Bin Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Selasa 25 Februari 2014. Sontak kedatangan Jokowi ini pun menjadi perhatian para pedagang dan pengunjung pasar. Pantauan berita jakarta.com, Jokowi mengelilingi area pasar yang pengerjaannya sudah hampir rampung seluruhnya. Sejumlah pedagang pun sudah menjalankan kegiatan usahanya di tempat baru yang lebih bersih dan nyaman dibandingkan kondisi pasar terdahulu. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, penataan dan fasilitas yang baik di pasar tradisional ditujukan agar para pengunjung dan pedagang di pasar merasa nyaman sehingga pasar tradisional memiliki daya saing. Selain itu, Jokowi menegaskan para pedagang tidak dipungut uang sewa atau gratis, hanya saja mereka harus membayar retribusi untuk jasa kebersihan. Tahun banyak, besok saya ajak putar. Ada berapa yang telah kita bangun seperti ini banyak sekali, bukan hanya satu ini dong. Tahun kemarin banyak, tahun ini banyak. Tapi yang jelas kita pengen semua pasar seperti ini. Dan nanti dilihat yang di Makassar, yang dimana lagi? Orang, mana lagi? Punga Kasar, Pasar Manggis semuanya seperti ini. Ya ada zoningnya, enggak kalau yang sudah dibangun ya zoningnya ada, zoning basah, zoning kering, zoning sayur, udah semuanya. Ada tempat parkir, tapi ini belum selesai. Nanti tempat parkir sehingga lapang sekali. Pedagang yang di depan itu nanti dipindah ke sebelah samping. Sehingga semuanya ibu-ibu yang ingin datang ke pasar itu parkir enak. Belanja juga bersih, enggak kalah dengan supermarket, enggak kalah dengan hipermarket. Ini kira-kira itu. Karena jelas di sini lebih murah. Masuk gratis. Yang login tidak bayar sama sekali. Gratis, tes. Iya ini gratis, tanya di dalam. Ada yang bayar, enggak kalau ada berarti hati-hati. Tapi tetap ada retribusi, retribusi untuk kebersihan, untuk apa. Gratis, semuanya minta gratis. Pedagang lama, pedagang lama, kalau sisa pedagang baru boleh masuk. Tadi ada yang datar-datar juga, enggak apa-apa. Coba kita anukan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.